Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya hormati pimpinan KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Bapak Prabowo Sugianto dan Bapak Sandeke Uno, kawan baik saya, yang saya hormati Bapak Jayaji, ma'ruf amin, Bapak-Ibu yang saya hormati. Visi kami adalah Indonesia Maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkiakinan, semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting. Tetapi, pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia, seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar. Memang, kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya, karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Dan untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supermasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerjasama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Dan terakhir, kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme. Pemerintah terus bekerja keras lewat pendekatan-pendekatan hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasi lewat pembinaan agama, ekonomi, dan sosial.